Seperti inilah suasana pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Tapin Senin pagi tadi. Upacara yang dikemas dalam apel peningkatan disiplin ini diikuti aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin dengan menggunakan seragam dan atribut lengkap korpori. Pada kesempatan kali ini, Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur bertindak secara langsung sebagai pembina upacara. Dalam arahannya, Haji Sofianur mengajak ASN untuk menyiapkan diri, untuk menambah wawasan, keterampilan, selalu kompak dan bekerjasama dalam rangka menghadapi era globalisasi. Jadi katelah komen ini, dalam rangka kita mengumpul kerasa bersamaan dan berumpakan sebagai aparatur sipil negara yang tergabung dalam kewarnaan konflik. Oleh kira-kira telah, kedepan menambah wawasan ini betul-betul akan menjadikan wawasan untuk meningkatkan dan mensejahterakan daripada aparatur sipil negara, khususnya ASN di Kabupaten Tapin ini. Bapak-bapak saya menghormati, dalam rangka kegiatan pekerjaan kita ke depan, yang mana akhir-akhir ini kita lihat anggaran pendapatan pelajar dari APB sampai ke daerah, ini diperlukan adanya efisensi dan aktivitas. Oleh karena itulah, kita berharap intinya agar kegiatan-kegiatan yang ada akan dikumpulkan kepada hal-hal yang aktivitas. Mulai sekarang, saya ajak kepada aparatur sipil negara pemerintah yang tergabung dalam saat ini untuk menyiapkan diri untuk menambah pengetahuan keterampilan dalam rangka kita menghadapi era globalisasi yang mulai sekarang sudah mulai dirasakan. Upacara Hari Kesadaran Nasional sendiri merupakan kewajiban dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan bagi pegawai. Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam bulan yang berjalan, kecuali tanggal 17 Agustus. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!